Intro Rasulullah s.a.w doa tersebut Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal karena sangking sangking dahsyatnya tersebut bahkan dalam suatu hadis Rasulullah s.a.w mengatakan ma min nabiyin illa waqad andharahu qawmahu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah s.w.t turun ke bumi kecuali memperingatkan kaumnya terhadap dajjal sampai dalam suatu hadis mengatakan hata nuh sampai nabi nuh nabi nuh sampai sekarang jaraknya berapa tahun kita jarak ke Rasulullah saja 1446 ini yang nabi nuh walakin akulu malam takulu qoblina bebat walakin akulu malam yakulu nabi yun qobli kata Rasul akan tetapi saya akan memberikan tahu kepada kalian suatu perkara tentang dajjal yang belum pernah disampaikan oleh nabi nabi terdahulu qola innahu yaitu dajjal akwar itu matanya tidak ada satu tempatnya ada tapi memang gak ada satu matanya sebelah kanan tidak ada ada satu orang mengatakan dalam saudara matanya itu seperti biji anggur kemudian diatasnya walidun diatasnya diantara dua matanya maktubun tertulis kafirun kemudian hajjah kemudian Rasul memperadili satu persatu semua orang muslim akan membacanya baik dia bisa baca ataupun dia tidak bisa pandai baca tulis akan bisa baca segitu apa namanya setiap nabi memperingati tentang fitnatul dajjal berarti sangat dahsyat sekali kalau kita melihat ini kita semua nabi memperingatkan tentang dajjal kemudian kitab suci kita ada Al-Quran tetapi kenapa pernah bapak atau ibu pernah gak terpikir atau melihat atau membaca di Al-Quran kalimatul dajjal pasti gak pernah karena memang gak ada gak ada gak ada kalimatul dajjal gak ada apa hikmahnya ini ada hikmah rupanya hikmah adamu tasrih dajjal fil quranil karim hikmah kenapa perkataan dajjal itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quranul Karim kata para ulama disini ada tiga hal yang pertama sebenarnya disebutkan tapi dalam penafsiran ayat yang berbunyi akan datang suatu hari dimana keimanan tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada orangnya apa maksudnya kemudian dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan dari sahabat dari yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW salatun dari tiga hal salah satu dari tiga tersebut kalau sudah muncul saja layan fa'u iman tidak akan memberikan fa'edah seseorang ketika beriman kecuali dia sebelumnya telah beriman apa saja tiga hal tersebut yang pertama ad-dajjal khurudu dajjal kalau sudah keluar dajjal dia pada saat itu baru bersaksi atas ashadu'ala ilaha illallah maka tidak berfungsi lagi yang kedua ad-dabah ad-dabah nanti mungkin Ustaz yang yang aslinya disini akan menjelaskan nanti ada d-dabah d-dabah itu jasasah atau hewan yang akan setelah nanti karena ini kemarin Isa apa namanya perintetannya ini apa namanya al-mahdi karena dalam suatu reyit mengatakan qala lantaku mas'ah hatta ya'ti asru'ayatin fima maknahu tidak akan terjadi hari kiamat setelah muncul 10 tanda yang pertama ad-dajjal keluar dari ad-dajjal yang kedua ad-dukhan nanti akan ada asap yang ketiga ad-dabah binatang tersebut binatang yang melata ad-dajjal ad-dabah ya'jud wa'ma'jud ya'jud wa'ma'jud ya'jud wa'ma'jud selahan da'jjal kemudian nuzulu Isa turunnya Nabi Isa kemudian salatu khasafat kemudian agak-agak akan ada tiga apa namanya gempa bumi satunya gempa di timur satunya gempa di barat di arah barat satunya gempa di jasratul Arab yang terakhir nurun yahruju minyaman akan ada api yang keluar dari asal yaman jadi salah satu diantara yang kita bahas ini termasuk salah satu min alamatil kubro salah satu tanda dari mana nanti akan datangnya muncul tapi gak tahu apakah zaman-zaman sekarang sudah muncul atau belum Allahualam karena ini amrun goibiyun ini perkara yang goib yang tidak ada tahu kecuali dari hadis atau dari-dari yang diriwayatkan dari syariat yaitu baik Al-Quran ataupun sunnah baru kita bisa menjelaskan tadi hikmahnya yang pertama di penafsiran ayat yang kedua tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran ihtiqoran bihim untuk biar mengatakan kalau Dajjal itu memang hina jadi tidak boleh disebutkan dalam Al-Quran kalau kita nanti bahas setelah Dajjal ini keluarnya Yajud Mama Ajis itu dibahas Dulkurnen dibahas Ashabul Kafi semua dibahas tapi ketika Dajjal ini gak dibahas lihtiqoribihim untuk merendahkan kedudukan Dajjal tersebut Bapak Ibu Jemaah Salat Maghrib Rahimani Warahimakum Wajamian kita tadi dari tadi berkata Dajjal Dajjal apa itu Dajjal Dajjal secara bahasa itu diambil dari kata Dajjlah Dajjlah artinya kadhibah pembohong disini ada 10 makna tapi kita ambil 2 atau 3 saja banyak kita gak selesai Dajjlah atau yang artinya yang sebagian mengatakan kalau ikhtilat percampur dia karena kenapa karena karena dia yang mencampurkan antara hak dan batil ada yang mengatakan artinya Dajjal kola atila tilak tilak itu bahasa Indonesia cat cat itu menutup dia karena dia menutup kebenaran makanya ada Dajjal itu kenapa dikatakan Dajjal bagaimana usafnya bagaimana bentuknya bagaimana yang diberitakan Rasulullah dalam suatu riwayat mengatakan tidak ada sebuah nabi tidak ada nabi yang diutus di muka bumi ini kecuali sudah nabi itu harus memperingatkan terhadap umatnya tentang bahaya Dajjal kemudian dalam suatu riwayat ini banyak riwayatnya ada yang mengatakan riwayatnya jasimun jasimun itu badannya agak besar kemudian apa namanya tertulis antara dua matanya tulisan kemudian dia badannya apa namanya tidak terlalu tinggi dia pendek adhaju adhaju itu kakinya agak bengkok rambutnya rambutnya ikal mamsohul aini yumna mata kanannya buta mamsohul tidak ada itu sifat Nanda Jal maka dalam suatu riwayat mengatakan kalau kalian melihat apa yang telah saya beritahukan kepada kalian maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi itu tentang Al-Masih Ad-Dajjal bagaimana usofnya kemudian setelah seperti itu dari mana nanti keluarnya dari suatu riwayat itu kala saya khruju minal masyrik kata Sallallahu akan keluar dari wilayah timur timur mana daerah tempat kita timur juga timur tapi dalam saudara mengatakan kala saya khruju minal masyrik yukul laha khurasan akan keluar dari wilayah timur nama wilayah tersebut khurasan khurasan nama negaranya nama kotanya asbahan asbahan nama kotanya nama desanya Yahudia ada salah satu seorang pakar siroh dia dia ketemu kalau sekarang di Iran di Tuhron di Teheran Tuhron itu bahasa Arabnya Teheran bahasa Indonesia ada seorang berkata kepada karena dia peneliti kemudian ditanya apakah kamu pernah lihat apa kamu tahu bahwasannya di Iran itu ada namanya desa yang disebut apa namanya Yahudia ada berarti akan muncul disana bagaimana penduduknya apakah muslim tidak semuanya itu penduduknya orang-orang Yahudi makanya mengatakan saya khruju min kibali khurasan sab'una elfan dari orang-orang Yahudi akan keluar dajjal itu dari asbahan dari khurasan dan pengikutnya semua orang-orang kaum Yahudi Yahudi asbahan dia memakai pakaian khusus orang-orang Yahudi itu akan keluar dalam suatu rehat kata Rasulullah sallallahu assalamu dan rupanya akan ada umatku yang mengikuti dajjal tersebut 70 ribu juga paling banyak pengikut dajjal tersebut nanti apa anisa seorang perempuan maka bapak-bapak disini punya kewajiban mengajarkan kepada ibu-ibu semuanya dan ibu-ibu mengajarkan kepada anak-anaknya semuanya karena kenapa pada saat keluarnya dajjal itu dalam suatu rewayat akan ada sebuah pasukan tapi disini tidak sebut dengan detail siapa yang memimpin pasukan tersebut karena khurujud dajjal dajjal itu akan keluar kapan pada saat amuryah warumiyah wakustantiniah terbuka negara romawi negara amuryah wilayah amuryah dan kustantiniah itu mulai terbuka ketika pasukan semua sampai ke sana apa namanya membuka wilayah tersebut baru lah situ fajah asyaiton syaitan datang dengan teriakan kola khurujud dajjal khurujud dajjal dajjal keluar dajjal keluar perkataan pertama dikiranya bohong pada saat sudah terbuka konstantiniapel kalau sekarang di istambul di turkiah pada saat itu sohat dajjal sohat-sohat syaitan nanti kalau kita mengatakan bagaimana kok syaitan itu bisa berteriak kalau kita kisah-kisah di awal dahulu ketika rasulullah s.a.w. bagaimana orang-orang kafir Quraish ingin membunuh rasulullah yang ikut musyawarah ingin membunuh rasul menghadirkan 10 pemuda dari 10 kaum itu dari syaitan juga jadi jangan heran maka sohat-sohat syaitan 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 mengatakan dajjal dah keluar pada saat itu langsung keluar min ashratul fawaris maka pada saat itu ingin mereka mendengar kabar tersebut maka keluar dari pasukan tersebut 10 orang dan pasukan itu pasukan yang paling terbaik memastikan rupanya khurud dajjal keluar dajjal dari mana dari asbahan dari Iran pada saat keluar dan bersama dajjal itu pengikutnya 70 ribu dari orang Yahudi fitnahnya dajjal ini dalam syaitan bagaimana dajjal dajjal itu kalgoithi seperti hujan yang terhempas dengan angin itu kecepatannya yang ada di muka bumi ini tidak ada muka bumi ini kecuali dilewati sama dajjal sebelumnya ada yang mengatakan sebelum datangnya dajjal 3 tahun berturut-turut itu turunnya hujan itu cuma sedikit ada yang mengatakan sulus sepertiga bahkan apapun yang tumbuh dari muka bumi ini sulus cuma sepertiga makanya fitnahnya dajjal dia mengatakan pada saat itu walaupun panas amtir turun hujan hujan-hujan berhenti-berhenti tidak ada tumbuh-tumbuh bagaimana seorang tidak terfitnah seperti itu maka ada yang mengatakan kalau ada orang yang mendengar tentang dajjal maka berpaling jangan datang ada saudara yang mengatakan seorang muslim datang dikira oh saya kan beriman ketika jumpai dajjal rupanya terkenak syubahnya jadi mengikut dajjal bahaya na'udhu billah susah dajjal yang akhir zaman ketika keluar pada saat keluar mereka dari apa namanya ada wilayah mengatakan dalam suatu rewet dari rewet Abdullah ibn Masud mengatakan saya tahu rumah mana yang pertama kali akan dikunjungi dajjal dari wilayah Asbahan dari wilayah Khurasan Teheran di Iran itu akan keluar dari situ maka semua desa itu akan di akan dijumpai bahkan berorang akan dijumpai karena pada saat itu mengatakan anna robukum pertama mengatakan anna nabi yukum saya nabi kalian tapi dalam suatu rewet nabi mengatakan walaisa nabi yun ba'di fima maknahu tidak ada nabi setelah saya habis itu dia mengaku anna robukum saya lah Tuhan kamu maka banyak orang yang mengikutinya bahkan fitnahnya fitnahnya lagi ketika dia dajjal itu berjumpa dengan seseorang apakah kamu dia akan mengatakan dajjal tersebut apakah kamu percaya kalau saya Tuhan kamu dia mengatakan tidak oke kalau kamu tidak baik bagaimana kalau saya panggil ibu dan bapak kamu yang setelah mati saya hidupkan lagi fitnanya dahsyat ini kalau kita bapak kita ibu kita yang sudah belasan tahun puluhan tahun meninggal kemudian dihidupkan lagi benar dihidupkan lagi kemudian bapak sama ibunya tadi mengatakan ya bunai it's ba'uhu ikutin dia fa'innahu robukum sebenarnya dia Tuhan kamu tetapi dalam syaitan mengatakan sebenarnya itu syaitan yang apa namanya menjelma rupanya menjadi orang tua dia pada saat sudah keluar dengan pasukan dari orang-orang asbahan maka pada saat tersebut berkumpul orang-orang muslim semuanya dan ini di riwayat mengatakan pada saat itu bersama Imam Mahdi karena Imam Mahdi sudah muncul pada saat tersebut itu mereka perkumpul di masjid Manarul Baydo di Damascus di sebuah menara putih Damascus ada yang mengatakan itulah masjid pertama kali yang dipakai daulah Bani Umayyah Bani Umayyah pada saat itu karena mereka sudah keluar orang-orang Dajjal dan pengikutnya Dajjal itu semua wilayah akan dia masuki karena dia cepat pergerakannya kecuali Mekah dan Madinah tidak ada pintu-pintu di Mekah dan Madinah kecuali dijaga oleh para malaikat ada riwayat mengatakan pada saat itu Dajjal itu berdiri di Jabal Uhud karena pada saat itu melihat Masjid Nabawi seperti Khosrul Baydo seperti Istana Putih ketika akan memasuk pada saat itu langsung dihalang oleh para malaikat karena para malaikat itu akan ada disitu tapi kalau kita mengatakan yaudahlah nanti kalau sekiranya ada kita dimukai Madinah saja tapi pada saat itu disitu akan Ja'a Salah Suhra Jafatin akan datang tiga goncangan goncangan pertama goncangan kedua goncangan ketiga semua munafikin wakafirin orang-orang munafik orang-orang kafir akan terkeluar dengan sendirinya dan yang tersisa di Mekah dan Madinah illa wahuwa mu'min kecuali orang-orang yang beriman pada saat dah keluar sudah menuju mereka pasukannya sudah menghancurkan semuanya mereka menuju ke arah Damascus ke arah Irak dan ada yang mengatakan wilayah yang pertama kali ketika mereka keluar dari Iran mereka akan menuju Kufah karena Kufah itu di Irak Irak sama Suriah itu berdekatan cuma perbatasan mungkin kalau kita seperti kalau di Kalimantan berarti antara wilayah sampingnya negara sampingnya karena gak ada perbatasan cuma perbatasannya tidak perbatasan laut perbatasan daratan saja ketika memasuk sudah situ maka mereka akan masuk ke Suriah dulu pada saat itulah pada saat itulah pada saat sholat subuh ketika itu antara adhan subuh dan iqamah disitulah turunnya Nabi Isa berarti sangat agung ini keutamaan sholat subuh pertanyaan kepada kita apakah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sholat subuh berjamaah mudah-mudahan lah kita termasuk orang-orang yang selalu istiqamah dalam sholat subuh berjamaah karena barang siapa yang mengatakan sholat subuh berjamaah bersama imam seolah-olah dia telah membangun menghidupkan malam seluruhnya pada saat turunnya Nabi Isa dalam suatu berjamaah bagaimana nanti kalau turunnya Nabi Isa akan tetapi imam tetap dari kalian ketika turun Nabi Isa bagaimana turun Allahuaklam ada yang mengatakan dibawa sama malaikat kita gak tahu yang penting kita mengimani bahwa Nabi Isa akan turun gitu saja karena kita gak tahu juga bagaimana ketika turun pada saat sholat antara adhan dan iqamah semua yang mengatakan menyuruh maju ya Nabi Allah maju karena dia Nabi dalam suatu mengatakan imam Mahdi mundur sedikit tetapi ditahannya sama Nabi Isa tidak boleh untuk menghargai dari umat Rasulullah s.a.w insyaAllah jadi umat anak kita mudah-mudahan termasuk umat Rasulullah s.a.w dan diperakuinya oleh Rasulullah karena umat ini umat yang paling mulia kita ini umat akhiruhu zamanan wa awaluhum dukulan insyaAllah umat yang diakhir ada di muka bumi dan mudah-mudahan termasuk umat-umat yang pertama kali yang akan masuk surga bersama Rasulullah s.a.w kalau kita melihat syafaatul udmah hadis yang dilihatkan dari Imam Musim itu hadis yang panjang secara singkatnya semua manusia awal penciptaan dari akhir itu dikumpulkan dalam satu lembah kalau kira-kira hitung berapa jumlah lah itu fisu'idin wahidin mereka akan datang karena pada saat itu semua dalam keadaan ketakutan matahari mendekat maka ada yang bisikan masa gak ada yang bisa memberikan syafaat kepada Tuhan kamu akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam gak bisa Nabi Nuh gak bisa Nabi Ibrahim gak bisa Nabi Musa gak bisa Nabi Isa gak bisa semuanya mengatakan nafsi-nafsi seandainya saya bisa terakhir Nabi Isa mengatakan datangkan Nabi Muhammad pada saat itu pada saat itu dia disujud pada saat itu dia mengatakan ya Muhammad Allah mengatakan ya Muhammad ya Muhammad angkat kepalamu apa yang kamu minta akan saya akan beri dan itu belum pernah diberikan kepada siapapun yang Allah berizinkan kecuali kepada Rasulullah Rasulullah yang dijawabkan apa pertama kali ummati indah kali kalau kita masuk dalam yang dalam sebutan Rasulullah mudah-mudahan mudah-mudahan lah kita semua yang masuk oke kita lanjut disini dulu sampai sana pula tadi sebelum itu ketika mereka keluar dari asbahan dari Iran itu apakah mereka keluar dengan tangan kosong atau bagaimana bagaimana sifatnya ada yang mengatakan dalam suatu rewayat ketika mengisahkan tentang dajjal tersebut kana ka'annahu wujuhum mutraqah kana huwujuhum kalmijanil mutraqah atau mutraqah dalam suatu rewayat pada saat itu memang semuanya itu memegang apa namanya mempunyai senjata memiliki senjata masing-masing karena akan menyerbu menyerbu pasukan orang-orang muslimin pada saat selesai dari sholatnya bersama orang-orang muslimin pada saat itulah baru kepemimpinan peperangan diambil oleh Nabi Isa alaihissalam pada saat dibukanya pintu pintu masjid tersebut rupanya sudah ada semuanya ada dajjal bersama pengikutnya sudah ada semuanya tapi pada saat itu ketika Nabi Isa melihat mereka itu kalau melihat Nabi Isa akan meleleh bahkan Nabi Isa mengatakan satu reyat mengatakan kamu tidak akan lepas dari dorbatan mini kamu tidak akan lepas dari dorbatan mini dari pukulan saya akhirnya terjadi peperangan semua dari Syria terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagaimana bentuknya bagaimana ini kita tidak tahu bagaimana akhirnya sampai mereka lari lari ke Baitul Maqdis sampai masuk Palestine dimasuk Palestine semuanya dan nanti akan terbunuhnya dajjal itu bikurbi min luddin min babi lud yang suatu pintu namanya babu lud itu dekat dengan Baitul Maqdis dengan aksa karena suatu reyat mengatakan empat masjid yang dimana masjid itu tidak akan dimasuki oleh dajjal masjid Mekah masjid Masjid Haram Masjid Nabawi yang terakhir Baitul Maqdis empat masjid tersebut tidak akan dimasuki oleh dajjal karena gak bisa ketika mereka semuanya terjadi peperangan yang sangat dahsyat pada saat itu semua pasukan semua ketika peperangan tersebut tapi insyaallah semuanya itu di akhir akan dimenangkan orang muslimin di akhir semuanya peperangan tersebut ketika apa namanya sudah mendekati dari babu luddin dari wilayah yang namanya babu lud mungkin Bapak Ibu sudah kalau sekiranya pergi ke umrah sekalian wisata jalan-jalan ke Baitul Maqdis boleh nunjukkan dimana babu lud mana tahu nanti dibawa sama travelnya lumayan jadi nanti disitulah tempatnya disitulah akan terbunuh ketika terbunuh semuanya sudah pencar orang-orang Yahudi tersebut semua benda itu akan berbicara baik dari syajar baik dari hajar baik dari pohon-pohon baik dari batu dia akan mengatakan ya mu'min wahai orang mu'min ini ada orang kafir ada orang Yahudi di belakang saya bunuh kecuali satu pohon mereka pohon itu tidak akan berbicara syajar itu gorkot pohon gorkot maka sekarang banyak ini orang-orang Israel itu menanam pohon tersebut karena pohon itu pohon yang akan melindungi mereka batu pohon apapun itu itu akan berbicara semuanya akan berbicara dia mengatakan ya mu'min ta'ala faktul hadha yahudi waroi wahai orang mu'min ini ada orang Yahudi di belakangku maka bunuhlah semuanya kekemenangan dibawakan oleh orang-orang mu'min pada saat itu dalam suatu reyat mengatakan maka akan terbuka sebuah kemenangan dan mulai dari situ nanti akan mungkin yang lain akan menjelaskan disitulah nanti kisahnya yang kisah yahud ma'ajud dalam surat al-kahfi itu akan dimulai lagi karena yahud ma'ajud itu rupanya juga ada tapi kita habiskan dulu dari pembahasan dan ad-dajjal wal-khurujihi kita membahas dengan dajal dimana terbunuhnya ketika keluarnya dimana tadi keluarnya dari asbahan dari wilayah yang namanya dari khurasan yang namanya asbahan namanya desa yahudiah kalau mungkin lebih detail pengen lagi boleh datang ke Iran pak datang ke Iran jenguk mana yang desa namanya yahudiah nanti akan dijumpai satu penduduknya itu orang yahudi semua bagaimana apa namanya pakaiannya mungkin itulah pakaian yang akan digunakan mereka kan mereka kayak ada tutupnya gitu tapi gak tau bagaimana karena belum jumpa sama mereka kami pernah kami pernah punya temen dulu dari Tunisia di Tunisia itu ada wilayah satu wilayah yang khusus penduduknya semua yahudi kami tanya bagaimana ya kebiasaannya mereka seperti kebiasaan yang terdahulu karena dia termasuk minal yahudil kudama yahudi yang terdahulu jadi yahudi juga terpencar dimana-mana tapi memang keluarnya akan wilayah dari wilayah dari ilhan ini dan yang sangat penting bagi kita semuanya al-imanu bihi apa yang kita bicarakan ini amrun goib jadi kita harus beriman karena semua itu berdasarkan apa yang didasarkan oleh sabda rasulullah s.a.w dajjal ini perkara dajjal ini sudah dibicarakan sejak zaman rasulullah s.a.w sampai rasul mengatakan kalau kalau dajjal itu keluar pada saat saya masih ada saya akan menghalangi dajjal untuk kalian kalau dajjal itu keluar saya tidak ada bersama kalian maka semua orang harus bisa membantengi diri sendiri dan Allah sebaik-baik pelindung kita memohon kepada Allah s.w.t jadi sudah ada dan dibicarakan bagaimana kedahsyatan dajjal itu sudah ada bahkan ada suatu rehat lagi mengatakan pernah terjadi pernah di Madinah itu lahir seseorang bayi yang dia mam suhu la'ainil yumna mata kanannya enggak ada kalau terkenal dalam sejarah namanya Ibnu Soyad karena pada saat kecilnya bahkan Umar Ibn Khattab anaknya Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab Abu Sayyid al-Khudri mengatakan jazama'an ha'ud-dajjal mereka mengatakan bahwa itu dajjal bagaimana kisahnya kisahnya pernah terjadi pada zaman Rasulullah s.a.w. pada terjadi pada saat tersebut terdengarlah khabar ya Rasulullah ada sebuah anak yang baru lahir pada saat itu mata kanannya buta mata kirinya juga agak ada celanya pada saat itu mengatakan ingin mengetahui maka Rasul mengutus beberapa orang untuk datang kepada keluarganya ditanya berapa lama dikandungnya berapa lama di dalam kandungan 12 bulan kemudian ditanya ketika lahir pertama kali bagaimana jeritannya kemudian ibunya menjawab dia menjerit seolah-olah seperti bayi yang sudah lahir satu bulan sudah beranjak agak lama sudah masa kecilnya kemudian pernah ditanya Rasul ingin menyelidikinya sendiri pada itu Rasulullah ingin datang ke rumahnya pada saat itu ibunya berkata ya Ibn Sayyad Ja'a Muhammad pada saat itu langsung lari ya Ibn Sayyad datang Muhammad untuk mengilahkan makanya dia lari tidak dapat terkabar suatu hari jumpalah Ibn Sayyad dengan Rasulullah bertanya Rasulullah kepada Ibn Sayyad tersebut ada yang mengatakan namanya Abdullah , ada yang mengatakan sebagainya tapi terkenal dengan Ibn Sayyad pada itu berkata kepada Rasul berkata kepada Ibn Sayyad tersebut ya gulam atashhadu anni Rasulullah ya gulam apakah kau bersaksi kalau saya Rasulullah seorang tersebut malah mengatakan atashhadu anni Rasulullah dia malah menjawabkan sama apakah kamu juga bersaksi kalau saya Rasulullah diulangi sekali lagi atashhadu anni Rasulullah jawabannya sama malah dan berbalik atashhadu anni Rasulullah sampai tiga kali tapi dalam suatu rewayat akhirnya ada yang mengatakan tidak karena sampai bertemu Umar mengatakan ya Rasulullah apa namanya biarkan saya fa'adribu biar saya bunuh tapi ada yang mengatakan di akhir nanti rewayatnya ketika dia beranjak dewasa rupanya bukan dia tapi sifatnya seperti mirip dengan apa yang disifatkan dari sifat-sifat dajjal tersebut mamsohula'in kakinya agak bengkok rambutnya ikal dia matanya sebelah kanannya tidak ada sebelah kirinya sudah ada tapi mempunyai cacat maka kenapa dikatakan Masih kan ada Masih berarti dua Masih ada yang mengatakan terus bagaimana cara membedakan sama-sama Masih kata para ulama mengatakan cara membedakan karena itu Masih yang memberikan kedolalan kalau Masih Ibn Maryam adalah orang kenapa mendapat julukan Masih kalau Nabi Isa itu mengatakan bisa menyembuhkan orang yang akma tidak bisa melihat abros penyakit-penyakit yang susah seperti tersebut dan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati tapi kalau Masih dajjal fitnahnya bagaimana ada yang mengatakan kepada tanah tersebut yang di tanah tersebut tidak ada apapun itu mengatakan kola anbit atau unbud maka tumbuh pada langit amtir turunlah hujan begitu dahsyatnya fitnah dan mudah-mudahan semuanya kita terhindar dari fitnah ini secara ini secara ringkas saya ringkaskan karena kalau kita bahas dari awal bagaimana sifatnya bagaimana munculnya itu panjang karena hadisnya banyak hadisnya banyak dan semua riwayat itu berbeda karena segala sesuatu ini karena ini amrun mustakbal perkara yang akan datang jadi dia tidak boleh berbicara kecuali ada dasar yang melandasinya makanya saya apa namanya ringkaskan sedikit beberapa bab masih lama lagi Pak berapa menit lagi 10 menit lagi 9 menit lagi oke kemudian untuk apa namanya di akhir tadi ketika semuanya sudah selesai pada saat itu ada suatu riwayat mengatakan disitu juga dan Imam Mahdi itu hanya hidup hidup di dunia ini pada saat sudah terbunuhnya Dajjal Imam Mahdi tersebut juga akan hidup selama 7 atau sampai 9 tahun jadi ringkas ada yang mengatakan Nabi Isa juga tersebut tapi ada suatu riwayat mengatakan Nabi Isa nanti akan hidup ada yang mengatakan riwayat Imam Tobroni atau di riwayat Abu Dawud atau Yalisi hidupnya agak panjang lagi hidupnya akan panjang ada yang mengatakan sampai Arba'ina sana sampai 40 tahun hidup setelah tersebut maka pada saat tersebut baru akan keluarnya Yajud dan Makjud seperti yang disabdakan seperti yang difirmankan dalam Surat Al-Kahfi sebuah kaum yang akan merusak dia itu kaum juga tapi merusak hidupnya merusak semuanya apapun yang ada itu akan dirusaknya kemudian disini ada yang mengatakan kata Rasulullah S.A.W Tidak ada dari awal penciptaan manusia sampai sekarang fitnah yang paling besar adalah fitnahnya Dejal karena dia apa tadi mengatakan tidak ada wilayah wilayah apapun itu berarti sampai sini juga nampaknya Indonesia juga karena akan termasuk semua tapi Allah wa'alam bagaimana sampai mana itu tidak tahu dengan detailnya kurang kurang dipastikan tapi semuanya akan masuk makanya disini kata para ulama mengatakan terus bagaimana agar kita nanti semua terhindar dari fitnah Dajjal maka dalam Surat Al-Dajjal mengatakan pada siapa yang dihafal 10 ayat Surat Al-Kahfi Ustim Mimin Dajjal dalam Surat Al-Dajjal mengatakan Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi kemudian bagaimana pada saat tersebut juga akan muncul suatu masa yang dimana musim itu susah untuk mendapatkan makanan sampai ada orang itu mengatakan seorang mu'min itu tasbih bagaimana makanan para malaikat malaikat itu karena mereka cuma mentasbihkan mensujukan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin cukup itu saja saya ringkaskan dengan apa namanya singkat tadi saya pengen bacakan satu persatu saya kira nanti terlalu lama makanya saya cepatkan mungkin sekiranya ada bertanya silakan dajjal itu berada pada nabi siapa gitu ya pak dajjal itu akan keluar di akhir zaman akhir zaman kita nih akhir zaman akan keluar dia pada saat tidak ada disitu diutusnya nabi tapi disitu sudah ada imam mahdi siapa imam mahdi imam mahdi dalam suatu rakyat dari umur salamah kuala al mahdi minna min waladil fatimah mahdi itu dari keturunan rasulullah dari naib fatimah fatimah mempunyai anak hasan keturunan hasan kalau sekarang berselisih bagaimana ada yang percaya ada tidak yang penting kata rasul al mahdi min ahlil baik jadi dajjal itu akan keluar dimana zaman tidak ada nabi karena nabi terakhir nabi muhammad nabi muhammad mengatakan tidak ada nabi setelah saya jadi akan muncul memang di akhir zaman maka salah ketika munculnya dajjal maka disitulah tanda-tanda kiamat akan datang kata dari suatu rakyat mengatakan kiamat tidak akan datang kecuali muncul 10 tanda salah satunya apa hurujud dajjal keluarnya dajjal itu pak jelas semua ya ada satu mengatakan dia akan ada di wilayah di jaziratul bahar dia itu berada sekarang itu di gak tau dimana yang penting di tengah laut laut yang mana gak tau berarti sejak sebelum nabi-nabi kita karena sampai nabi-nuh dia mengatakan sampai nabi-nuh itu memperingati umatnya terhadap dajjal jadi dajjal itu udah lama udah berada makanya disini bersisih ada yang mengatakan apakah dajjal itu lahir pada zaman nabi Muhammad apakah dajjal itu sudah ada karena hadisnya mengatakan tidak ada sebuah nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan umatnya terhadap dajjal berarti dajjal sudah ada sejak dulu pak kalau kita memahami hadis tersebut tapi nanti kalau kita memakai hadis ibni syait beda lagi oh ini banyak riwayatnya nah berarti mau mengambil pendapat yang satu yang mana ada lagi pak cukup yang mudah-mudahan kita jangan sampai ketemu karena pada saat seburuk-buruknya itu yang menjumpai ya pak tapi pada saat itu belum tentu pak termasuk dia ikut pasukan mana dulu kalau dia berada di belakangnya nabi isya tersebut karena pada saat itu itu sholat bersama mahdi di manarul bedok di masjid di menara putih di syiria betapa bangganya juga sholat sampingnya nabi wibawanya hebat pak kita kadang sholat di sof pertama aja susah apalagi sholat bersama para ambiya pada orang-orang suci makanya pada saat itu tergantung dia dia itu mengikut barukan pasukan mana apa akankah masukkan al-mahdi atau pengikut ad-dajjal biar apa namanya mudah-mudahan lah kita termasuk orang-orang yang berada di barisan kebenaran yaitu barisan di al-imam al-mahdi mungkin cukup sampai sekian pak akhir kalam mohon maaf kalau sekiranya dalam penyampaian banyak perkataan yang kurang dipahami atau sulit atau kurang dalam pemaparan saya mohon maaf aku luka lihada wastaqfiru liwalakum wasairul muslimin innahu wassalamu alim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh molalakum hadugah watu with us the Terima kasih.